Di tengah pendaftaran, Sang Putra sulung sebagai baca wapres ke KPU, Presiden Jokowi Dodo pada Rabu pagi beragenda di istana. Jokowi melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang ditahan KPK karena kasus korupsi. Pertempat di istana ke Presidenan Jakarta, ucapan sumpah mengawali pelantikan Andi Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian. Amran Sulaiman bukanlah orang baru dalam pos Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Amran pernah menduduki posisi ini pada 2014 hingga 2019. Amran juga dikenal sebagai profesional di bidang pertanian. Dalam bidang pendidikan, Amran merupakan lulusan dokter ilmu pertanian. Yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani, apa keluhan petani. Satu saja, kami laporkan kemarin ke Bapak Presiden bahwa bila mana petani berteriak, tidak ada pupuk, itu tanda-tanda produksi akan turun. Jadi sederhana. Selain posisi Menteri Pertanian, Presiden juga melantik Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Supianto, menggantikan posisi Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.